Halo semuanya kembali lagi saya Peter Firia kali ini saya bermain suatu game bernama Aurora 7 nah game ini bakal rilis nanti pada tanggal 27 jadi untuk kalian yang ingin bermain gini game bisa kita register dulu di tab-tab maupun di Playstore nah ini adalah game Aurora 7 nah ini adalah tampilan awalnya yang kalian bisa lihat ini seperti biasa kita lihat ini ada map untuk kita persteknya nah sebelum kita bermain aku akan memberitahu dulu ke jika kalian ingin download bisa ke link di bawah description aku ada tulis di webnya plus Playstore yang atau tab-tabnya jadi kalau kalian mau register dulu atau kalian mau download nanti kalian bisa cek di bawah nah yang kalian bisa lihat ini dia ini lagi banyak event lagi banyak event karena dia mau buka atau nanti ini adalah event-event yang pas di OBT nah sebelum itu pasti kalian ingin melihat bagaimana cara dia bertanding nah ini cara dia bertandingnya ini aku lagi bertandingnya bos tapi BP itu jauh dengan aku jadi aku belum tahu akan menang aku coba dulu ini 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 BP dianjurkan adalah 1700 secara tinggi ke BP kita klip seliannya BP kita 31k nah ini ada semua karakternya aku kebetulan mendapatkan salah satunya SSR nanti kita bisa dapat gratis sumon itu 10 10 karakter dan kalian bisa dapat tiket 10 jadi kalian bisa untuk sumon disini kita bisa lihat disini ada sumonan ya baca ya nah kalian bisa free sekali untuk mencoba nanti aku akan jelaskan itu karakternya nah ini pertandingannya kita coba dulu nah karakternya itu kalian bisa pasang tiga jadi sekali pertanding itu bisa tiga tapi karena dia itu akan terbuka sendiri ketika steknya mencukupi sekarang aku cuma bisa dua ini kita gerakin nih aku bermain di aku bermain di emulator ya di ld player ini skill yang aku pakai nah kebetulan saya ini jarak dekat apa-apa oh ne sorry nih bosnya kita coba terningnya bosnya kalau kalian enggak mau pakai karakter ini misalnya susah kalian bisa ganti sini nih jadi kita punya dua karakter nah ini skill pertama skill kedua dan ini adalah skill untuk kita Unders nya ini kita punya momon ini untuk membantu kita nanti aku akan jelaskan momennya Sekali bisa ganti lagi aku lebih suka pakai yang sih karena karena skillnya banyak diara jauh semua nah kita kita bisa pakai ulti-ulti kita lumayan sakit jadi semua karakter itu ulti dengan skillnya berbeda-beda Hai dan kalau kalian lihat di kanan atas tadi itu ada kumuh-kumuhnya kumuh-kumuhnya saya nggak berguna untuk menambah demg saya persenannya nanti aku akan jelaskan aku akan coba sekali lagi kita pertanding ke bosan ya sih bilangnya pp-nya harus 4800 eh 48000 ya kita baru 33 coba dulu ini banyak sekali SSR sih kalau boleh nih ada SSR lagi Oke kita coba enggak agar saya enggak nih game bakal keluar di tanggal 27 jadi ini kalian register dulu karena dia banyak hadiah-hadiah menarik untuk pas di OBT nah ini dia nyala jauhnya utih keseluruhan udara-udara kurang-kurang kita tarik dulu aduh dia pengitaman aja tuh hai 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 kenapa aku suka ke karakter ini karena dia skill-skillnya Demek full semua tapi darahnya itu tipis saja kalau kalian pandai mendos-mendos sih aman sih dan skill dia ada beberapa skill area sini nih skill area jadi sangat guna sih menurut seidaknya kalian ada satu pakai karakter yang skill area kita kita ganti ke karakter untuk single single damage karena yang cowok ini single jadi lebih sakit kalau kalau kita lawan ini kalau satu lawan satu yang tak terlaku satu lagi itu undis bisa area udah benar dong kita bisa urti terlihat demennya berapa ya terapis bisa usb kena dua lapis dong hidup 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 nah kita pakai yang berjualah dari lumayan mati ya sini sebenarnya tergantung kalian pandai-pandai menghindar aja walaupun BP kalian tidak cukup kalian bisa tetap menang sih yang penting pinta-pintar nge-dutch aja nge-dutch yang ini storynya jadi aku sudah selesai jadi aku skip dulu storynya biar tidak begitu lama nah jadi aku kasih tau sedikit ceritanya itu dia dia punya kakak dengan adik dan adiknya itu yang cewek itu adiknya itu yang cewek itu adalah kita dan ini adalah kakaknya kakaknya itu ditangkap oleh iblis karena kita tidak tersempat menolong kakaknya kan jadi kakaknya itu ditangkap oleh iblis dan dijadikan sebagai musuh terakhir kita nah ini hadiah 14 hari online ya bisa dapat SSR 1 jadi saranaku main pas obte jangan ketinggalan ini lumayan kalian bisa dapat cash juga nih nih capture 2 Oh kita ada disuruh ensan barang Oh dia langsung otomatis masuk ya barang-barangnya ini untuk kalian mau ganti-ganti barang atau kalian mau ikut-ikut tinggal dikasakan aja seperti biasa biar manual nggak bisa langsung masuk semua siap kayak auto gitu nah terus ini upgrade seperti biasa upgrade-upgrade biasa gini bahan-bahan ini ya kalian sering-sering gering-gering aja gering-gering di map kan dapat kita pasal dulu nih setiap kali kita selesai map atau stek-stek gitu bisa dapat hadiah nih kita bisa klaim-klaim ini tadi ada disini kita bisa klaim kunci nah kunci ini yang mendapatkan guna karena kunci ini untuk kita nge-gacha nah filter apa aja yang dia disini ini ini lagi event ya biasa event belanja-belanja ini help nih untuk kita bisa kalau kita kalah dia akan kasih tahu kalau kita kekurangan apa nih event ya semua udah satu ini event untuk kita top up nih untuk guild ini adalah mini games mini games ini bisa kita dapat barang nah kita bisa tukar kartunya biar lebih lebih besar biar hadiahnya bisa lebih besar coba itu Oh tetap sama itu karena nggak mau di sini Oke kita ambil aja dulu nih sangat penting sih ini rewardnya jadi rewardnya tiap kali BP kita tinggi atau level kita tinggi kita bisa dapat Hai klaim-klaim dulu reward-reward ini kita bisa mendapatkan banyak barang sih disini dengan kiri dan kaki Nah aku akan memberitahu lagi yang paling penting adalah kita klik dulu Nah disini itu masih banyak filter lain yang belum terbuka salah satunya ini adalah challenge ini terjadi bisa banyaknya seperti vvp dreamland gold egg nih ada event-event yang dan fitur-fitur yang bakal terbuka nanti setelah kalian kelarkan stek-steknya dan ada level-level yang ditentukan nah sumon ini adalah yang tadi pet kita yang membantu kita jadi kita bisa naiki pakai bulan sabit ini dapat bulan sabit ini dari mana dari dungeon dapat dari dungeon kita dapat atau kita bisa dapat dari nih yang permainan kartu-kartu tadi nah seperti ini kita equip nge-gacha-gacha biasa kita coba gaca-gaca seperti ini sih kalian tinggal pilih buku mana yang kalian mau aku pilih buku ini jadi dia itu pasti ada yang bagus dan ada yang buruk ini aku dapat yang buruk karena aku sudah ada jadi dia bakal jadi potongan pajol gitu nah kalian harus tahu nanti ketika ketika kalian nge-gacha itu juga spesial gacha ini kalian juga pasti ada disuruh pilih gini ya kalian harus tahu nih kalian mau pilih yang mana ini dapet sliver setiap kali dapet karakter baru dia bakal ada kayak kata-katanya gitu ya lumayan lah untuk kita buka-buka aja sih dulu kan nah ini adalah game dari Aurora 7 saran aku untuk kalian yang ingin bermain nih game game ini ini sangat seru sih menurut gua dan bakal rame game ini jadi untuk kalian ajak kawan kalian bermain game ini karena dia banyak event-event yang sangat menarik dan pasti OBT tuh dia akan keluarkan barang-barang bagus seperti untuk yang ikut itu bisa salah satunya bisa dapat diamond diamond-diamond ini untuk dan key untuk kalian nge-gacha jadi kalian yang tukang harilor dan kalian yang mau aktif di game ini tenang aja keynya banyak kok dikasih jadi untuk kalian bisa dapat karakter baru itu lebih besar nah aku habis dari sini setelah aku upload di video ini besoknya aku akan upload lagi tapi untuk tips-tips bermain ini jadi aku akan kasih tau apa saja yang kalian perlukan untuk meningkatkan poin kalian BP kalian dan apa yang harus kalian lakukan untuk mengumpulkan resource-resource sebanyak ini nah sekian dari saya jika kalian suka jangan lupa like comment subscribe dan kalian ingin download bisa terus link di bawah ucapkan terima kasih dan bye bye selamat menikmati